9 November 2020, SMA Negeri Tanjung Kertas Sumedang melaksanakan proses belajar tatap muka pertama di sekolahnya. Proses belajar tatap muka ini dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, baik untuk siswa maupun staf pengajarnya. Sekolah Menengah Atas Tanjung Kertas mulai hari ini, 9 November 2020, mulai melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka. Kegiatan belajar mengajar secara tatap muka ini pun disambut dengan antusias oleh para siswa, siswi, dan guru. Pihak sekolah mulai memperlakukan belajar tatap muka setelah melakukan percobaan dan kajian berulang-ulang agar proses KBM tatap muka ini bisa dilaksanakan. Dalam proses KBM, pihak sekolah dan guru menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi mencegah penyebaran virus COVID-19 pada saat belajar tatap muka digelar. Kepulau sekolah SMAN Tanjung Kerta, Jajat Sudrajat mengatakan pihaknya menggelar KBM tatap muka setelah mendapat izin dan atas dasar rekomendasi Bupati Sumedang tentang pelaksanaan proses belajar tatap muka. KBM tatap muka untuk di SMA negeri Tanjung Kerta ini mulai hari ini ya, tanggal 9 November 2020. Alhamdulillah kita sudah legal mendapat rekomendasi langsung dari Bapak Bupati dan kita menyelenggarakan pada hari ini. Untuk teknisnya sendiri seperti apa Pak? Nah untuk teknisnya, seperti yang sudah saya katakan pada saat simulasi, kita coba 20% dulu. Jadi kita yang masuk itu 100 orang dulu, ya 100 orang terlebih dahulu. Jajat mengatakan dalam proses KBM tatap muka kali ini, tidak semua siswa bisa mengikutinya. Mereka yang ikut KBM tatap muka adalah siswa dan siswi yang mendapatkan izin dari orang tuanya. Pihak sekolah menyatakan akan terus mengevaluasi proses KBM tatap muka ini. Tujuannya yakni agar KBM tatap muka bisa diikuti oleh seluruh siswa, tentu saja tidak ada resiko penularan COVID-19.